DUSEMU Seseorang yang sangat Apa ya Sangat penting nanti ikuti untuk dibucarakan Karena kami dari Yayasan Dharma Tuhu Dari Padepoan Dharma Tuhu disini Ingin juga berkontribusi Kepada masyarakat bukan hanya Masalah-masalah keimanan Tapi masalah umum, masalah pendidikan Dan kami ingin Bapak membantu Anak-anak muda atau siapa saja yang ingin Untuk belajar Bahasa Inggris Untuk berkursus Bahasa Inggris dan belajar bahasa Inggris Kebetulan Ini ada seseorang Yang baru saja datang dan akan Tinggal bersama saya disini untuk membantu Di perpustakaan Untuk membantu nanti Bidang pendidikan yang akan Kami akan mulai Dengan pendidikan bahasa Inggris Saya kenalkan inilah Bapak Artemius Selamat sore Selamat sore Terima kasih banyak Supaya Para penonton tahu Artemius ini siapa Bisa kan menerangkan Latar belakang Asalnya dari mana Dulu pernah di mana Kalau punya pendidikan-pendidikan di mana Dan ini punya Mau punya visi apa Baik Terima kasih Perkenalkan Perkenalkan sekali lagi Nama saya Artemius Saya sudah Dua hari ini bergabung ya Dengan Romo Di Paledokan Dharma Tuhu Singkatnya Saya lulus dari Ilmu hubungan internasional Sardana S1 Di Yogyakarta Tahun 2003 Kemudian pada tahun 2005 Saya melanjutkan studia S2 saya ke Amerika Tetap jurusnya yang sama Ilmu hubungan internasional Di mana? Di California Di Universitas apa? Itu Middlebury Institute Middlebury Institute of International Studies Di California Saya lulus dalam waktu singkat Dua tahun Kemudian saya langsung bekerja di sana Saya menetap di Amerika selama 13 tahun 13 tahun 13 tahun Jadi Tahun berapa? Dari tahun 2005 sampai 2018 Kalau saya dari tahun 1984 Sampai yang terakhir Itu tahun Dia masih kemarin Tahun 2019 masih ke sana Berapa tahun itu? Luar biasa ya Tapi sana sini Kesana kemari Kesana kemari Memang saya pernah ke California Tapi saya pernah tinggal di sana Hanya untuk berkunjung saja Saya kebanyakan tinggalnya di 3 tempat Di Boston Di Massachusetts Di Cleveland Di Pittsburgh Di Columbus Dan di Baltimore, Maryland Saya pindah-pindah tempat yang waktu itu Jadi Dengan latar belakang Tinggal di Amerika Belajar di Amerika Jadi Jadi Kalau ini punya program apa ini? Baik Romo Jadi Saya ingin Membantu ya Khususnya Umat Otodoks Indonesia juga Untuk meningkatkan kemampuan Berbahasa Inggris Tidak ada patasan usia ya Artinya Melendari anak-anak sekolah Mungkin TK SD, SMP, SMA Saya siap melatih Programnya nanti Bisa kursus Tetapi juga Saya mau penekan Lebih ke bimbingan belajar Ya Romo Karena mungkin kan Zaman sekarang ini Kan anak-anak sudah mendapatkan Mata pelajaran Bahasa Inggris Di sekolah mereka Siapa yang boleh ikut ini? Artinya saya tidak membatasi usia Latar belakang? Mungkin SD, SMP, SMA Bahkan orang dewasa Masa orang pededikan Apa hanya untuk anggota gereja? Siap Untuk awal mungkin kita Untuk anggota gereja dulu ya Kita mulai dulu Kita mau kembangkan dulu Programnya Dengan anggota gereja Tetapi kemudian ke depannya Tidak menutup kemungkinan Kita membuka pintu Seluas-luasnya Jadi kalau Seorang dari gereja lain Kalau mau ikut boleh? Siap boleh Kita lihat situasinya Artinya Untuk saudara-saudara Yang dari gereja lain Entah dari gereja mana Kalau memang ingin Belajar bahasa Inggris Ini kebetulan Ada orang yang punya Credensi yang baik Dari Amerika Dan punya kompetensi Di dalam bahasa Inggris Jadi ini bukan Kaleng-kaleng ya Ini Belajar sungguhan Dan mungkin Nanti saya bisa juga membantu Mungkin kalau saya Tidak sibuk ya Tapi pada akhirnya Yang akan memperkembangkan Programnya Dalam Pak Artemius ini Begitu Dan Kalau sekarang ini Masih anggota gereja Nanti suatu saat ya Mungkin untuk masyarakat luas Tanpa melihat Latar belakang kami Tapi nanti Setelah Setelah Apa ya Ininya Apa Kurikulumnya sudah Mapa Dan ini kan baru Ini baru Makanya baru kami umumkan Terus Terus gimana Jadi untuk itu Saya mungkin Fokus juga Untuk bagi Teman-teman Atau Anggota keluarga Yang mungkin Ingin meningkatkan Kemampuan berbahasa Inggris Atau sedang Mempersiapkan diri Untuk Mengambil hujan POVO ILTS Atau ingin melanjutkan Studi keluar negeri Saya siap membantu Seperti itu Jadi Modalnya gimana Modalnya Modalnya Mungkin karena ini Kan kita masih dalam Masa pandemi Jadi mungkin Kita melakukannya Secara online Kita bisa melakukannya Lewat zoom Atau lewat Google Meet Untuk materi Materinya Sudah saya persiapkan Dan itu Nanti bisa Didapatkan Secara gratis Materinya Tetapi untuk Sesi-sesinya itu Mungkin Kita akan Kenakan biaya Sedikit lah Untuk membantu Juga kita Dalam hal Akses internet Apa boleh diberitahukan Berapa biayanya Biayanya Kita Apa Untuk promosi ini 100 ribu 100 ribu 100 ribu per bulan Per bulan Per bulan Untuk berapa Kali pertemuan Itu untuk Satu kali Pertemuan Setiap minggunya Setiap minggu Satu kali pertemuan Jadi Satu bulan Empat kali Satu bulan Empat kali Dan itu Seratus Seratus ribu Oke Itu sudah Kita Minimalkan Jadi Jadi itu Jadi kalau gitu Nanti Itu caranya Melalui Muali zoom Kalau pendaftarannya Gimana Pendaftarannya Nanti saya siapkan Link pendaftarannya Kita akan Siarkan Ke Semua Melalui Nanti ada Teman yang membantu Mungkin Mas Itu Atau siapa ya Rom Kaparkan Di Yang ada disini Jadi Jadi kalau Bisa ya Orang yang disini Jadi kalau Seorang keluar Nanti Ya Nanti Saya bagikan Linknya Link pendaftarannya Dan Informasi Lain yang berkait Dan untuk Sementara Kalau Saudara Mau Menghubungi Ini ada Telepon Ini ke Ibu Theodora Telepon Ibu Theodora Tanya Aja Mau Menghubungi Pak Artemius Yang Akan Membuka Kursus Bahasa Inggris Yang Tinggalnya Di Padepoan Dharma Tuhu Yang tinggalnya Di Padepoan Darman Tuhu Namanya Pak Artemius Yang akan Mengadakan Program Bahasa Inggris Telepon Ke Ibu Theodora Ini Ini Nomornya 0812 8959 8565 0812 8959 856 868 856 868 Ya Oke Jadi Bisa Bisa Menghubungi Kesana Ada Lagi Yang Dishare Saya Pikir Untuk Saat Ini Itu Saja Dulu Ya Itu Yang Penting Begitulah Saudara Jadi Nanti Kami Ingin Pak Devan Dharma Tuh Ini Bermanfaat Bagi Banyak Orang Bukan Hanya Untuk Orang Kristen Untuk Siapa Saja Terutama Dalam Hal Pendidikan Dan Ini Langkah Awal Yang Mulai Dalam Bidang Pendidikan Yaitu Kursus Atau Mungkin Klub Bahasa Inggris Karena Ini Bukan Bukan Sekedar Kursus Nanti Mungkin Kita Akan Membentuk Satu Klub Untuk Latihan Bahasa Inggris Bahasa Ngomong Ya Mungkin Kita Membuat Kampung Inggris Kampung Inggris Seperti Itu Jadi Kita Pertemu Kita Mengadakan Persahabatan Persahabatan Dari Macam Background Macam Suku Agama Budaya Tapi Kita Akan Menggunakan Bahasa Inggris Ini Sebagai Medium Untuk Komunikasi Sehingga Kita Karena Saya sendiri Saya Usah Mengalami Setelah Saya Tahu Bahasa Inggris Dunia Terbuka Banyak Sekali Bisa Dibaca Dengerti Sebelumnya Enggak Kayak Kata Dalam Tempurung Aja Tapi Dengan Mengetahui Bahasa Inggris Ini Banyak Hal Yang Bisa Terbuka Untuk Kita Jadi Oleh Karena Itu Saya Undang Kalau Muda Atau Ya Tidak Usah Kau Muda Siapa Saja Siapa Saja Yang Ingin Memperluas Wawasan Dengan Membaca Dengan Bergaul Dari Waktu Kami Akan Mundang Teman-teman Kami Dari Lagi Terus Kami Punya Teman Dari Lagi Juga Mungkin Mereka Kita Mundang Terus Sini Sehingga Sudara-sudara Bisa Bertemu Dengan Native Speaker Pembicara Asli Dari Negara Baik Sudara-sudara Saya Kira Itu Saja Dulu Untuk Informasi Kali Ini Nanti Tolong Telepon Ibu Teodora Kalau Tertarik Dan Tanyakan Tentang Pak Artemius Terima Kasih Tuhan Berkati Saja Apapas Tentang Imen Imen Terima kasih.